Ukraina kembali melancarkan serangan berbahaya ke Rusia selasa kemarin. Setidaknya 144 drone ditembakkan ke Rusia dalam semalam. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim berhasil mencegah 72 drone di wilayah Bryansk, 20 di wilayah Moskow, 14 di wilayah Kursk, 13 di wilayah Tula, dan 25 lagi di 5 wilayah lain. Laporan Senada juga dimuat Al-Jazeera. Al-Jazeera melaporkan satu orang tewas di Moskow setelah apartemennya dihantam drone dan memicu kebakaran. Gubernur wilayah Moskow Andrei Vorobyov merinci korban tewas adalah seorang wanita berusia 46 tahun dan beberapa orang terluka dalam serangan tersebut. Di hari yang sama, jet tempur Eurofighter milik NATO terbang di dekat perbatasan Finlandia dengan Rusia dalam sebuah latihan militer. Sebelumnya pada 4 September, dua pesawat F-35 Lightning II milik Angkatan Udara Amerika Serikat juga mendarat di jalan raya Finlandia di dekat Hoseo selama latihan militer BANA 2024. Terima kasih telah menonton!